Selamat menikmati Tentara tetangga saat hari raya Idu Fitri ternyata tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk menghiasi rumahnya dengan bunga Seperti yang diungkapkan Yanti yang bertempat tinggal di Arca Manik, Kota Bandung Menurutnya pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada keinginannya untuk membeli bunga sebagai hiasan saat Idu Fitri Bahkan tahun ini dirinya melihat penjualan bunga lebih ramai dibandingkan tahun 2020 Dibanding tahun lalu, lebaran tahun ini alhamdulillah lebih ramai Kemarin, tahun kemarin sepi yang mau beli ini kayaknya pada bingung Udah pada habis atau memang gak ada yang jualan Ada pengaruhnya gak bu COVID-19 sama lebaran kali ini? Tahun lalu kayaknya pengaruh banget, sepi ya Mau beli-beli apa juga kayaknya orang pada gak berani keluar mungkin Kalau tahun ini lebih seru lah Salah seorang penjual bunga musiman di kawasan Antapani, Bandung Ina mengungkapkan pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada penjualan bunga tahun ini Umumnya, masyarakat banyak membeli bunga sedap malam dan geladiol Berbagai bunga yang didapat dari lembang Kabupaten Bandung Barat tersebut pun bisa terjual hingga seribu batang Meski pada lebaran tahun ini masyarakat mulai memberanikan diri untuk berbelanja kebutuhan lebaran Diharapkan penerapan protokol kesehatan tetap diutamakan Vaksinasi yang telah dilakukan pada sebagian masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung Diharapkan tidak menjadi sia-sia Akibat euforia masyarakat untuk berlibur dan merayakan lebaran Sehingga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir Loncakan kasus COVID-19 yang terjadi di India Akibat dibebaskannya warga dari protokol kesehatan saat upacara keagamaan Diharapkan tidak terjadi di Indonesia, Jawa Barat khususnya Budi Hartati, Bandung TV